ini saya rekomendasikan teman-teman pakai laptop atau komputer ya karena kalau untuk pakai handphone saya kurang tahu ya saya karena setiap upload itu jarang pakai handphone kanan-kanan ya setelah saya menggunakan laptop biar lebih simpel dan lebih mudah gitu jadi kita harus mempersiapkan menambah satu tab lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi teman-teman dengan kami Alvaro Romeo November Alva Zulu dari kawasan kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia saya akan selamat sore selamat malam selamat pagi selamat siap teman-teman semuanya di mana saja saja berada dan kami tetapkan back to my channel tfn Thank You sudah terlalu setia ya ucap sama kami yang masih ya subscribe channel YouTube kami dan terima kasih buat teman-teman dan tidak lupa juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami silahkan di subscribe saja channelnya insya Allah konten-kontennya di channel kami ini bermanfaat teman-teman ya baik itu tentang tutorial laptop dan computer ataupun hal-hal yang lainnya silahkan di cek aja ke bawah buatkan kontennya insya Allah bermanfaat teman-teman jadi silahkan jangan tak gunakan untuk subscribe ke channel YouTube kami baik supaya tidak terlalu panjang durasi teman-teman ini sebenarnya tutorial kali ini ya tentang trick and tips ya ini sebenarnya sejak dulu teman-teman banyak juga ini jangan request ke kami ya beberapa teman juga baik itu yang online ataupun yang offline pengen banget itu untuk konten-konten kita atau channel kita itu bisa dapat keyword dari luar negeri itu teman-teman jadi sebenarnya ini udah lama juga teman-teman yang request tentang tutorial ini selanjutnya banyak juga request yang lainnya seperti tentang instalasi mikrotik ini juga belum kami upload teman-teman ini sebenarnya panjang banget untuk konten-kontennya ataupun tutorialnya yang belum kami upload gitu kan yang kalau kami belum bikinkan yang mungkin karena keterbatasan waktu kami teman-teman kesini ya ke tempat kami cukup lumayan juga lumayan banyak kita yang service laptopnya gitu jadi karena keterbatasan kami mohon maaf buat teman-teman yang nge-request yang belum kami penuhi untuk requestnya gitu teman-teman oke supaya tidak terlalu panjang durasi ya teman-teman pada kesempatan kali ini ada salah satu request juga katanya pengen untuk channelnya itu dapat keyword dari luar negeri atau bisa diputar mendapatkan subscriber dari teman-teman dari luar negeri sana gitu teman-teman untuk judulnya sendiri saya kasih judul adalah cara agar channel atau konten kita itu menjadi lima bahasa sebenarnya bukan hanya lima bahasa teman-teman bisa enam tujuh delapan terserah teman-teman ya cuma untuk lebih semangnya kita pakai lima bahasa aja ya begitu teman-teman oke supaya tidak terlalu panjang durasi bisa di langsung saja ya tutorialnya hal yang pertama tentu saja kita masuk ke channel YouTube kita teman-teman seperti bisa dilihat ya di layar dan yang kedua adalah tentu saja kita harus mempersiapkan konten kita konten kita baik itu yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum teman-teman dalam arti kita masuk ke YouTube studio ini kebetulan saya sudah ada beberapa tab ya ada empat tab ya tab yang pertama ini halaman channel saya ya terus yang kedua adalah YouTube studio nah ini saya sudah mempersiapkan teman-teman saya sudah mempersiapkan satu buah konten yang ini nih yang ini ini kebetulan saya belum publikasikan ya begitu karena untuk saya sendiri selalu kontinu dua atau tiga hari sekali itu untuk aku ini ya untuk saya sudah mempublikasikan sebuah konten itu jadi tidak tiap hari itu teman-teman biar tidak bosenlah intinya seperti itu hal yang kedua teman-teman sudah harus punya konten dan di channel YouTube-nya nah seperti ini saya akan coba yang ini ya yang belum saya publikasikan yang unboxing untuk Galaxy Mybox ya persiapkan juga ini saya rekomendasikan teman-teman pakai laptop ya atau komputer ya jadi kita harus mempersiapkan menambah satu tab lagi teman-teman seperti ini ini adalah bagi teman-teman yang belum yang tidak mahir bahasa Inggris ya termasuk saja gitu kita mempersiapkan satu buah tab juga saya rekomendasikan untuk Google Translate nya bukan pakai Google teman-teman tapi ini pinggir bisa dilihat ini www.bing.com saya rekomendasikan pakai ini begitu teman-teman karena kenapa pakai ini karena kalau untuk saya akurasinya lebih tinggi daripada pakai Google Translate seperti itu dan juga satu buah lagi seperti ini juga sama seperti ini ya bing.com dan kita pakai bing.com begitu teman-teman tapi terserah teman-teman ya aku mau pakai Google Translate boleh baik supaya tidak terlalu panjang durasi kita jadi kita harus mempersiapkan dua buah tab lagi yang tab yang ini dan juga yang tab ini sama aja teman-teman ini buat mempermudah dan mempercepat gitu walaupun satu juga enggak masalah cuma kalau saya udah pakai dua baik kita kembali ke YouTube Studio teman-teman ini saya sudah mempersiapkan satu buah konten ya yang ini kita akan coba ini memasukkan lima bahasa ya setelah dengan judul 5 bahasa saja ya bahasa-bahasa dari luar negeri kita buka saja Nah setelah sampai ke sini kita bisa dilihat di subtitle teman-teman di sini subtitle ya bisa dilihat klik saja nah ini kan belum ada ya belum ada satupun untuk subtitle nya untuk agar konten kita bisa dilihat oleh teman-teman dari luar negeri itu ada dua tutorial dua cara teman-teman ini cara yang pertama yang paling mudah dulu ya ini yang paling mudah dulu yang bikin yang paling simpel yang bisa dikerjakan oleh teman-teman juga gitu begitu teman-teman ini bisa dilihat ya ya langsung ke subtitle sebelah kiri bisa dilihat ada subtitle bisa dilihatnya ada satu saja ya ini aja ke paulnya terus selanjutnya kita klik tambah bahasa bisa dilihat tambah ya bahasa klik saja nah disini ada banyak pilihan bahasa teman-teman dan kalau untuk saya sendiri karena kebetulan channel saya itu kadang-kadang dari Arab Saudi juga banyak ya yang muncul saya pertama yang selalu saya ini pakai Arab bahasanya Arab ya Nah setelah Arab muncul di sini langsung tambahkan ini nah seperti ini teman-teman bisa dilihat ya Nah ini kan judul video yang akan menjadi targetnya target saya ini ini saya kopas saja disini teman-teman bisa dilihat unboxing ya bisa dilihat ini kalau saya sampai di sini teman-teman intinya judulnya itu di copy seperti ini di copy seperti ini teman-teman ya kopi langsung copy ya Nah seperti ini kalau pakai laptop kita klik kanan ya sekali lagi saya bilang unboxing axiomai untuk 10 model P1202 sampai disini aja langsung klik kanan copy nah setelah di copy kita langsung masuk ke sini yang pertama Indonesia ya di klik 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 di sini langsung klik kanan ya kan seperti ini nah seperti ini nih ini kan terdeteksi bahasa Indonesia teman-teman jadi karena kita tadi yang pertama itu pakai Arab juga jadi Arab ya otomatis di sini itu kita rubah ke Arab Arab ya Nah seperti ini saya lihat setelah muncul seperti ini kita tinggal masuk ke link copy nah udah ya Nah setelah itu kita kembali lagi ke YouTube stream bro langsung di sini judul klik kanan paste nah Arab kan munculnya ya terus selanjutnya di bagian deskripsi bisa dilihat teman-teman nih unboxing axiom blablabla gitu kan langsung di drag saja di copy seperti ini kalau untuk video saya ya kalau kebawahnya kan yang biasa biasanya sampai di sini saja silahkan baik-baik kebawahnya skripsi langsung klik kanan langsung copy nah ini kan tadi udah ya ini kan untuk judul ini tab yang satunya lagi untuk deskripsi langsung klik di sini langsung klik kanan paste ya kan nah ini kan masih Indonesia kita rubah ke Arab nah seperti itu teman ini kan dan otomatis dia bing.com ini langsung mentranset ke bahasa Arab langsung besar kebawah bisa dilihat langsung copy nah setelah tertopi langsung kembali lagi ke YouTube video langsung masukin ke deskripsi nah otomatis dia sudah dalam bahasa Arab dilihat ya udah semuanya karena ini mungkin bing-nya ya bing-nya ya setelah itu langsung publikasikan nah udah selesai kan udah ada satu bahasa ada satu bahasa Arab sudah masukkan ke deskripsi selanjutnya kita tambahkan bahasa lagi untuk bahasa kedua kita lihat ini tadi kan Arab udah aja ini biasanya saya itu yang kedua adalah kalau untuk itu terserah teman-teman ya terserah teman-teman biasanya kalau untuk saya itu Filipin seperti ini karena kebetulan konten atau channel saya itu banyak subscriber dari Filipina sana klik yang udah ya Filipino ya ini belum langsung klik tambah nah ini kan sudah ada ya tadi kan bisa dihilih di sini ini kan sudah ada yang satu adalah judul tab yang kedua adalah deskripsi nah bisa dilihat Filipina bisa dilihat nah sekarang pertama kita di dulu-dulu yang judul tidak usah di drag teman-teman sudah bisa dipaktifkan udah ada di sini kita keduanya nah tinggal di rupa yang hasilnya Arab dari jadi ke Filipino Hai ini kan nih klik klik secara otomatis dia akan transporter ke bahasa kiri-kiri kembali lagi ke YouTube video langsung ke di dunia eh udah ya terus deskripsinya kan masih kosong masuk kosong kita ketep yang ini teman-teman kalau yang tadi judul ya jangan juga lupa langsung ke yang ini yang deskripsi ini kan udah ada ya udah ada hingga merubah ini aja teman-teman yang bawah atas ini setelah otomatis dia akan berubah menggantikan ini bahasa kiri-kiri ke bawah ada oke kembali ke YouTube studio langsung pastikan di deskripsi nah setelah terpaksa di sini langsung publik oke ya ini sudah ada dua bahasa selanjutnya kita karena ini judulnya adalah lima bahasa kita pakai lima bahasa teman-teman ya selanjutnya adalah saya biasanya pakai yang India teman-teman ini India ini kan India ya karena kebetulan konten saya atau channel saya itu banyak subscriber dari India maka saya masukkan untuk daftar ini langsung tambahkan seperti tadi yang pertama judul-dulu judul itu bertiang ini jadi dirubah ke India A nah ini udah ya nggak apa-apa tinggal di copy saja langsung masukin ke sini nah selanjutnya deskripsi bertiang ini tinggal dirubah saja jadi dunia ya setelah otomatis dia akan berubah langsung dipopi saja langsung dimasukkan ke deskripsi langsung publikasi ini sudah ada tiga bahasa yang yang pertama Arab kedua pilih sini yang juga tambah satu lagi seperti tadi teman-teman karena tadi 25 bahasa ya biasanya kalau saya itu adalah Inggris kita sudah ada ya pakai Inggris saya sudah otomatis ini yang paling simpel yang paling simpel setelah dipopi langsung ke YouTube channel masukkan ke deskripsi ini sudah otomatis ya teman-teman ini yang paling simpel yang paling simpel setelah dipopi langsung YouTube YouTube channel masukkan ke deskripsi untuk publikasi nah setelah ini sudah ada 3 bahasa yang satu dua tiga dan empat ya selanjutnya ada retamakan lagi bahasa biasanya setelah ini saya akan memasukkan bahasa kalau untuk konten saya tambahkan Jepang ya kebetulan ada energi Jepang juga masukkan Jepang tambahkan bahasa ini juga bisa nanti ke Jepang seperti lihat ini Jepang nah ini langsung copy masukkan ke sini nah deskripsinya dulu tinggal deskripsinya ubah ke deskripsi untuk Jepang seperti itu teman-teman seperti ini seperti ini seperti ini Hai ini udah ada lima bahasa teman-teman ya udah ada lima bahasa yang sudah otomatis satu-teman yang yang satu alam tadi ya Naram Filipina India Inggris terlalu Jepang ya sudah ada empat satu dua tiga ada berumur empat ya ini kekuasa pilihan ya ini masih cepat ini coba saya tambahkan satu lagi aja nggak apa-apa terjadi kan ada nah ini ada ya kan ada nah setelah kalian masuk langsung tambahkan di sini kita deskripsi eh judulnya dulu ganti ke Kanada nah ini otomatis dia akan berumur seperti ini kopi saja langsung pas nah ini deskripsinya dulu kita masuk kita berumur di sini masih Jepang tadi yang tadi ya kita ubah ke kanan seperti ini dia otomatis akan terangkat ke kanan seperti itu teman-teman kita ke bawah langsung ada tulisan kopi langsung melalui langsung di video pasirkan di deskripsi langsung seperti itu teman-teman udah enam ya nambah asal enam termasuk Inggris ya sepertinya cukup jadi seperti itu teman-teman jadi eh kita mempergunakan kalau ke manajemen saya yaitu pakai BIN ya kalau ke manajemen itu ada salah teman-teman ya pakai BIN.com untuk transcribe-nya tapi kalau mau pakai doktor transfer juga nggak masalah tapi kalau ke manajemen saya pakai ini saya lebih cukup pakai ini teman-teman ya katanya sih lebih akurat tuh akurasi transcribe-nya seperti ini jadi kali lagi tambahkan bahasa seperti ini lalu cari bahasa yang kita inginkan jadi teman-teman yang ini seperti itu setelah ini langsung dimasakkan ini ya apa namanya judulnya terus yang kedua adalah deskripsi sehingga diulang saja teman-teman tutorialnya yang awal diulang saja berulang-ulang tutorialnya biar tidak terlalu panjang durasi ya begitu teman-teman baik misalnya mudah-mudahan bisa masuk ya bisa paham ya untuk tutorial kita terkesempatan hari ini ini baru yang pertama ini yang kedua nanti ada lagi untuk secara manual ya menambahkan subscribe secara manual juga ada baik mungkin itu saja teman-teman untuk kita punya kesempatan sejauh hari ini terima kasih yang masih siap menonton sampai kini dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan konten atau channel youtube kami silahkan di setiap saja jangan lupa bagi teman-teman yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di channel ini silahkan 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 masuk ke playlist untuk melihat menu-menu yang ada di channel youtube kami gitu teman-teman itu saja yang kami terserahkan kurang-kurang lebihnya panjang sebesar-besarnya jangan lupa sekali lagi di subscribe lagi yang belum alfa Romeo nonton alfa juru dari kota banjar patroman jauh barat indonesia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dadah